Pertanyaan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ihsan dari Jepara Mau bertanya Gimana caranya untuk melupakan mantan Mungkin ada amalan tertentu Terima kasih Mantan, pacaran itu Memang galau Tapi yang terpenting Bagaimana caranya melupakan mantan Satu Barang apapun Yang menjadi simbol Yang membuat ingat harus kita buang Apa hp Apa Barang apapun Apa tanda tangan Harus kita singkirkan Bahkan jangan konek-konek lagi Jangan telpon-telpon lagi Peringatan orang Hati-hati Jangan sampai telpon pacar lama Bisa Sekali lagi Nomor satu Preventifnya Singkirkan simbol apapun Dari pacar yang dulu Supaya tidak ingat Nomor dua Kalau itu memang pemberian Mantan itu Ada sesuatunya Ada peletnya Itu harus kita buang Sebab kalau lihat itu Akan ingat lagi Lihat itu akan ingat lagi Jadi nomor satu Buang semua Nomor dua Harus berdoa Karena kadang-kadang Cinta itu Kadang Biasa Alami Ada yang karena Kepelet Kena pelet Kalau biasa Itu tadi kita buang Sudah hilang semua Terus kita Berdoa Berlikir Insya Allah Hilang Kalau kena pelet Ya harus kita putus Mungkin dengan Baca Yasin Tiga kali Terus kita berdoa Agar dilupakan Atau paling Gampang ya Baca Al-Falak An-Nas Gulu Allah Al-Falak An-Nas Atau Baca Fatihah Sebanyak mungkin Kepada Nabi Kepada Malaikat Mungkul Rabin Atau Baca Istighfar Seratus kali Sama La-Khaula Wa-la-Kuwa-ta'ila Bila Bisubu Insya Allah Akan Hilang sedikit 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 Itu kalau Kena pelet Jadi paling gampang Afal Al-Falak An-Nas Solawat Al-Falak An-Nas Gulu Allah Al-Falak An-Nas Jadi Fateha Gulu Allah Al-Falak An-Nas Itu paling gampang Sama Solawat Apabila kena pelet Jadi sekali lagi Buang Kenang-kenangan Foto Dan lain-lain Buang Nomor dua Kalau kena pelet Itu tadi Baca Al-Falak Fateha Gulu Allah Al-Falak An-Nas Setiap hari Sama Solawat Insya Allah Akan membuat Lupa Jadi sekali lagi Kenang-kenangan Apapun Buang Saya kira itu Untuk Dari Jepara 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 Menurung Jepara